Jadi amatlah penting empat standar utama ini untuk memberikan referensi kepada kita tentang sutta-sutta yang diberikan oleh Sang Buddha. Namun penting juga untuk tidak melebih-lebihkan apa yang dikatakan oleh Sang Buddha di sini. Di sini sangat jelas tidak dikatakan untuk tidak belajar dari pengalaman orang-orang atau interpretasi orang-orang tentang dhamma. Karena kita menemukan bahwa seringkali di sutta itu sendiri kita bisa melihat bahwa para bhikkhu yang berbeda mengajarkan dhamma dengan cara mereka masing-masing. Kita bahkan dapat menemukan kasus-kasus yang menarik di mana ada beberapa kalimat atau gatha yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Dan beberapa grup atau beberapa kelompok bhikkhu yang berbeda mendiskusikan hal ini. Dan mereka semua memberikan interpretasi yang berbeda tentang makna daripada gatha tersebut. Dan kemudian mereka menuju kepada Buddha dan menanyakan bahwa sebenarnya masing-masing dari kalian berbicara cukup baik dengan cara kalian sendiri. Namun kemudian Buddha mengatakan bahwa yang sesungguhnya saya maksudkan adalah seperti ini dan kemudian Sang Buddha memberikan penjelasan lainnya. Jadi Sang Buddha tidak bersifat dogmatis atau bersifat kaku. Beliau tidak memaksakan agar semuanya mengatakan hal yang sama seperti yang telah dikatakan dalam sutta. Buddha hanya memberikan panduan bagi kita agar kita bisa membedakan hal-hal mana yang dikatakan oleh beliau sendiri dan hal-hal mana yang bukan dikatakan oleh beliau. Dan tentu saja ada banyak hal yang bukan secara lisan disebutkan oleh Sang Buddha tapi merupakan dhamma. Namun bagi ajan hal ini merupakan hal yang sangat penting karena ini menjadi esensi atau sesuatu yang utama tentang hal apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dan jika Anda dapat mengerti ajaran Sang Buddha yang ada dalam sutta maka Anda juga dapat menghargai berbagai pendapat atau berbagai cara pandang atau perspektif yang diajarkan dalam sekolah-sekolah agama Buddha. Jadi ajan akan berhenti dan ingin menanyakan apakah ada pertanyaan dari audiens. Kalau ada yang mau bertanya mungkin mikrofonnya boleh dibagikan. Di sini ditanyakan dapatkah Bante memberikan contoh tentang kalimat yang dapat dilacak di dalam sutta dan juga dapat diverifikasi. Apa yang dimaksudkan? Apakah segala sesuatu atau apa saja yang ditemukan di dalam sutta dan di dalam winaya? Kata ajan apa saja yang sudah kita baca selama empat hari dalam sutta kelas. Jadi ditanyakan apakah semuanya itu ada di dalam sutta dan di dalam winaya? Kemudian ajan menjawab bahwa hal tersebut tidak selalu harus ditemukan dalam sutta dan winaya. Jadi boleh ditemukan di salah satu, di sutta atau di winaya. Tidak harus di keduanya. Dan ini hal yang menarik karena memang ada hal-hal tertentu yang ditemukan di sutta dan juga ditemukan di winaya. Namun di sini yang dimaksudkan oleh ajan adalah ditemukan di salah satu. Jadi bisa ditemukan di sutta atau ditemukan di winaya. Tidak harus di kedua-duanya. Jika tidak ada pertanyaan lain, Bante akan melanjutkan ke kalimat berikutnya. Dan sekali lagi, Buddha mengatakan dengan sangat sering kepada para bikku tentang sila, samadhi, dan panya. Dan setelah Sang Bhagawa tinggal di Boganagara, Sang Bhagawa mengatakan kepada Yang Mulia Ananda, Marilah kita pindah ke Pawa. Tempat Pawa ini sebenarnya sangat menarik. Walaupun kota Pawa ini tidak begitu terkenal dan tidak begitu besar, namun ada beberapa kejadian yang menarik yang terjadi di Pawa. Di dalam winaya, dikatakan bahwa ada beberapa kelompok bikku yang menetap di Pawa, yang melatih dirinya sangat ketat sekali, sangat seperti seorang pertapa yang keras melakukan latihannya. Di sini juga, di tempat ini juga, ada percakapan antara Sang Bhagawa dengan Cunda, yaitu percakapan tentang bagaimana membedakan antara bikku yang baik dengan bikku yang tidak. Sebenarnya percakapan tersebut tidak ditemukan di dalam teks Pali, dalam Maha Parinibbana Sutta, namun ditemukan dalam Sutta lainnya, di dalam Pali Kanon. Namun kalau di dalam versi Sanskritnya, ini ditemukan di dalam Maha Parinibbana Sutta. Dan di bagian awal-awal ini ditemukan bahwa salah satu murid Sang Buddha setelah beliau Parinibbana, yaitu Maha Kasapa. Di sini dikatakan bahwa Maha Kasapa sedang berjalan dari Pawa. Dan ini sangat menarik, karena sepertinya ada asosiasi atau hubungan tempat Pawa dengan para bikku yang sangat setrik atau yang sangat ketat latihannya. Dan yang menarik lagi, seratus tahun kemudian pada saat konsili kedua setelah Buddha Parinibbana, di sini dikatakan bahwa bikku yang setrik atau yang ketat latihannya, di sana ada perdebatan antara bikku yang ketat dengan para bikku yang tidak ketat. Di sini para bikku yang setrik itu disebut Paweka, yang artinya adalah bikku yang datang dari Pawa. Jadi seseorang dapat menginterpretasi hal ini dengan beberapa cara, namun sepertinya dapat dihubungkan atau ada asosiasi bahwa Paweka merupakan tempat latihan bagi para bikku yang menjalankan latihannya dengan ketat. Jadi kita tidak akan membahas ini lebih dalam lagi, mari kita akan melihat di mana Sang Bhagawa memakan makanan terakhirnya di tempat Cunda yang tinggal di Pawa. Cunda adalah seorang metal worker pekerja yang berhubungan dengan logam-logam ya, ahli besi. Jadi ketika Sang Buddha tinggal di perkebunan mangga, Cunda menemui Sang Buddha. Dan Cunda kemudian mengundang Sang Bhagawa untuk dana makan. Dan kemudian Cunda menyiapkan berbagai macam makanan, termasuk di dalamnya adalah makanan yang disebut sebagai Sukaramadawa. Tentu saja ini merupakan hal yang kontroversial referensi ini, karena ini adalah saat-saat di mana Buddha sedang akan makan makanan terakhirnya. Sehingga banyak orang berargumentasi apakah Buddha memakan daging babi sebagai makanan terakhirnya. Jadi di sini Sukara itu berarti babi. Madhava berarti lembut, soft atau tender. Jadi mungkin ini artinya daging babi yang lembut atau yang empuk. Namun demikian kata Sukaramadawa tidak tampil atau tidak ditemukan di mana-mana lagi. Dan dalam versi Sanskritnya tidak disinggung sedikit pun tentang Sukaramadawa. Dan dalam versi mandarinnya, Bante tidak begitu mengingat kata mandarinnya apa, tetapi terjemahan secara literalnya, secara harfiahnya artinya adalah tree ear atau kuping dari pohon. Jadi kemungkinan adalah jamur yang tumbuh di antara pohon, di batang pohon kemungkinan dia timbul dari sana dan kalau dilihat itu tampak sebagai kuping. Jadi dalam versi terjemahan mandarinnya, mereka menginterpretasikannya atau menerjemahkannya sebagai sejenis daripada jamur. Kemungkinan juga adalah sesuatu yang lembut, yang disukai oleh babi, yang dimakan oleh babi. Mungkin truffles adalah sugestion lain, ya? Mungkin, oh, mungkin ada apa-apa saja. Tapi pada akhirnya, kita harus mengatakan bahwa kita tidak tahu apa itu sukaramadawa. Namun, di sini Ajan mengatakan, fakta bahwa sukaramadawa adalah sukaramadawa. Segera setelah memakan hal tersebut, Buddha menjadi sakit, Bante mengasumsikan kemungkinan besar ini lebih mendekati kepada jamur. Bante akan melanjutkan, ketika Cunda menyerahkan makanan tersebut, Buddha mengatakan, Anda dapat memberikannya padaku. Berikan makanan yang suka ramadawa ini untukku, tapi makanan yang lainnya boleh diberikan kepada biku yang lain. Tapi yang suka ramadawa ini hanya untuk sang Buddha. Ini juga agak sedikit aneh. Jadi, kalau Buddha pada saat itu sudah mengetahui bahwa makanan ini beracun, mengapa ia tidak mengatakannya kepada Cunda bahwa makanan ini beracun, tolong jangan bunuh saya dengan makanan beracun ini. Jadi, di sini Buddha memakan makanan sukaramadawa, sedangkan biku lain makan makanan yang lain. Dan sang Bhagawa mengatakan kepada Cunda untuk mengubur makanan sukaramadawa itu dalam suatu lubang. Kemudian sang Bhagawa memberikan Dhamma Tok kepada Cunda, dan kemudian sang Bhagawa pergi meninggalkan. Jadi, segera setelah sang Bhagawa telah memakan makanan tersebut, suatu penyakit menyerang sang Bhagawa. Itu seperti disentri, dan sang Bhagawa merasakan rasa sakit yang tajam dan mematikan. Namun sang Bhagawa menahannya, endure itu ya dengan sabar dan dengan penuh kewaspadaan, mengerti dengan sepenuhnya, dan tidak tergoyahkan. Kemudian sang Bhagawa mengatakan kepada Yang Mulia Ananda, Marilah Ananda, mari kita pergi ke Kusinara. Dan teks tersebut pada saat ini memasukkan satu kalimat, satu sajak. Dan seperti biasanya, kita bisa melihat bahwa kalimat sajak ini mengulang apa yang telah diberikan di prosa. Namun kalimat ini, kalimat sajak ini, agak aneh karena berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya biasanya Buddha mengajarkan dalam bentuk prosa, dan kalimatnya itu adalah rangkuman daripada ajarannya. Jadi dalam kalimat ini, kalimat sajak ini, bukan seperti kalimat yang biasanya yang memberikan rangkuman tentang ajaran-ajaran yang ada di dalam prosa, namun ini sepertinya memberikan rangkuman terhadap keseluruhan cerita pada saat sang Bhagawa bertemu dengan Junda. Dan yang menarik lagi di sini ada kalimat kamarasati mesutang, hal ini berarti sang Bhagawa menemui Junda, itulah yang saya dengar. Hal ini berarti bahwa kalimat ini bukanlah kalimat yang disebutkan oleh sang Buddha, namun adalah kalimat yang telah dimasukkan oleh para editor. Dan walaupun sejak awal Ajan telah mengatakan bahwa kemungkinan Mahaparinibana Sutta ini dibuat atau dikompilasi atau ditulis oleh Yang Mulia Ananda, sebagian besarnya di-edit oleh Yang Mulia Ananda. Namun kalimat ini tidak mungkin dibuat atau ditulis oleh Yang Mulia Ananda. Di kalimat ini dikatakan bahwa orang ini mendengar bahwa sang Bhagawa bertemu dengan Junda dan memakan makanannya. Nah kalau Ananda yang ada di sana tentunya tidak mungkin mengatakan bahwa Ananda mendengar karena Ananda ada di sana sehingga Ananda itu sebenarnya melihat pada saat Buddha memakan makanan tersebut. Dan ini hanya mengebutkan bahwa Sutta ini tersebut sudah terkenal di masa yang panjang di evolusi. Dan bahkan dengan komentar Teravada, beberapa versi, seperti versi sumari-versi, dikumpulkan beberapa tahun kemudian. Beberapa juga dikumpulkan di Sri Lanka. Di sini sebenarnya sederhana sekali hanya ingin memberikan penekanan fakta bahwa Suta ini sebenarnya telah terpajan dalam proses evolusi yang panjang. Dan menurut komentari dari Terawada beberapa kalimat seperti rangkuman ini merupakan kalimat atau sajak puisi yang ditambahkan beberapa tahun kemudian. Jadi bahkan beberapa daripada kalimat ini ditambahkan di Sri Lanka. Jadi menuju perjalanan ke sana, dalam perjalanan ke sana, Sang Bhagawa ke pinggir sebentar dari jalanan. Dan berhenti di bawah pohon dan mengatakan kepada Yang Mulia Ananda, tolong lipatkan jubah bagian atas dari saya menjadi empat bagian. Jubah bagian atasnya itu disebut Sang Gati dan tolong taruh di bawah. Jadi Sang Bhagawa mengatakan bahwa beliau lelah dan ingin beristirahat sebentar. Kemudian Yang Mulia Ananda mengatakannya baiklah Sang Bhagawa. Kemudian Yang Mulia Ananda melipat jubah atas tersebut atau Sang Gati menjadi empat bagian dan meletakkannya di bawah. Apakah Anda tahu apa itu Sang Gati? Jadi Biku itu mempunyai tiga jubah dasar. Yang pertama adalah jubah bawah atau jubah dalam. Kemudian jubah atas atau utara Sangga yang biasanya dipakai oleh para Biku. Kemudian Sang Gati atau lapisan kedua, double layer. Jadi jubah lapis kedua yang biasanya dipakai untuk upacara resmi. Namun juga dapat dipakai untuk membuat badan menjadi hangat. Dan di sini digunakan juga sebagai alas untuk tidur. Kemudian Sang Bhagawa duduk di atas Sang Gati yang telah dipersiapkan untuk beliau dan mengatakan kepada Yang Mulia Ananda, Tolong bawakan saya air Ananda. Saya haus dan saya ingin minum. Ramal Ananda berkata kepada Buddha, it seems like a simple enough question, doesn't it? But then Ananda said to the Buddha, just now Lord, a great number of carts, 500 carts have passed over and the shallow water has been cut through by the wheels so that the river flows turbid and muddy. But the Kukutta river, Bande, is quite close by and its waters are clear, pleasant, cool, and translucent. We can easily go there. There the Buddha can quench his thirst and refresh his limbs. Sebenarnya tadi permintaan dari Sang Bhagawa itu sangat sederhana. Namun entah kenapa Yang Mulia Ananda menjawab begini terhadap Sang Bhagawa. Namun barusan saja Sang Bhagawa, beberapa kereta dengan jumlah yang besar, 500 carts itu 500 kereta telah melewati jalan ini. Sehingga air yang dangkal telah dilewati oleh roda-rodanya dan karena aliran tersebut turbid, dia berputar sehingga menyebabkan airnya menjadi keruh. Namun di Sungai Kakuta Sang Bhagawa, kata Ananda, itu letaknya dekat dan air yang ada di Sungai Kakuta itu jernih, nyaman, enak, sejuk, dan bening. Dan tempat tersebut gampang sekali untuk kita capai dan terletaknya sangat dekat atau mudah dicapai sehingga Sang Bhagawa dapat memuaskan rasa hausnya dan juga membuat refresh atau mengistirahatkan semua kelelahannya dari sendi-sendinya di sana. Dan Sang Bhagawa mengulang permintaannya untuk kedua kali dan untuk ketiga kalinya bahwa beliau meminta Ananda untuk membawakan air karena beliau haus dan ingin minum. Ajan merasa kasihan kepada Ananda malang banget karena Ajan mengingat ada seorang Biku yang pada saat membaca kalimat ini Biku tersebut biasanya menangis bisa enggak dibayangkan Buddha pada saat itu begitu sakitnya dan yang Buddha inginkan saat itu hanya segelas air namun Sang Bhagawa saat itu harus meminta lagi dan lagi minta Ananda untuk membawakan segelas air namun Ananda sepertinya malangnya Ananda Ananda sepertinya tidak menangkap apa keinginan Sang Bhagawa bahwa Sang Bhagawa hanya ingin segelas air karena beliau haus Ananda ini bahkan walaupun telah merawat dan melayani Sang Buddha untuk jangka waktu yang lama dan dia begitu kalau devoted begitu apa ya begitu sangat mendedikasikan dirinya bagi Sang Buddha namun tetap saja dan masih saja Ananda ini diuji dan dicoba oleh hal-hal yang sebenarnya sangat trivial atau sangat kecil dan akhirnya yang mulia Ananda menjawab mengatakan baiklah Sang Bhagawa kemudian Ananda membawa mangkuk atau patah dan pergi ke aliran sungai dan di sana air yang dangkal tersebut yang telah tadi dilewati atau dipotong oleh roda-roda dari kereta sehingga alirannya menjadi turbit atau kotor jadi berputar gitu sehingga menjadi keruh sekarang telah menjadi bening dan kekeruhannya itu telah mengendap ke bagian bawah sehingga menjadi murni dan nyaman sehingga nyaman pada saat yang mulia Ananda mendekati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati